Halo sahabat Nova, para penggemar Johnny Depp di film Paris of the Caribbean tampaknya tidak sabar menunggu kembalinya idola mereka dalam film tersebut. Pasalnya, Disney dikabarkan tengah melakukan perbincangan dengan Depp untuk membicarakan kesepakatan 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 triliun rupiah. Lalu, kira-kira bagaimana ya respon Depp terkait tawaran Disney? Nah, dapatkan penguasa lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah like dulu video ini, subscribe channel Youtube Nova, dan jangan lupa nyalakan wacah notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Melansir dari Daily Mail, seorang sumber mengungkapkan pada pop topik bahwa mantan suami Amber Hefty itu sudah melakukan perbincangan dengan Disney terkait kesepakatan bayarannya. Sumber mengatakan bahwa Disney tertarik memperbaiki hubungan dengan Depp dan baru-baru ini telah menghubunginya. Mereka menghubungi aktor tersebut sebelum persidangan pencemaran nama baik terhadap Amber Hefty dan bertanya apakah dia akan tertarik kembali untuk film bantuan lain atau dua film. Ujar sumber anonim. Sumber tersebut juga menambahkan, Depp juga akan mendapatkan tawaran untuk projek lain yang dikerjakan untuk Disney+. Kesepakatan dilaporkan untuk Johnny Depp untuk kembali sebagai Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6 dan juga Spoon of Disney+, tentang kehidupan awal Captain The Black Pearl. Terang sumber. Sudah hampir 4 tahun setelah ayah dari Lily Rose Depp itu berpisah dari Disney. Meskipun begitu, seorang perwakilan dari aktor tersebut akan bicara kepada NBC News. Ini dibuat-buat. Kata tim Johnny Depp mendegaskan bahwa rumor itu palsu. Selama sinum pencemaran nama baik sendiri, bintang film The Turist ini mengatakan dirinya tidak tertarik untuk kembali ke film Pirates of the Caribbean. Apakah kira-kira kita bisa melihat Johnny Depp sebagai Captain Jack Sparrow lagi? Sepertinya masih harus menunggu update lanjutan ya, sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini. Dapatkan juga informasi menarik lainnya di berbagai social media milik Nova. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Nova dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.